kita coba lagi tapi jangan sampai terkena gerwami melem melem iya guys kalau dapet melem bapun ini waduh putus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kali ini saya akan tes action tes action ini tg yoshita jepang yang sudah kita review kemarin ini setelah kita kolong ya hasilnya jadi seperti ini simple masuk test ini ini baru 1 kali pengeliman ini teman seharusnya 2 atau 3 kali biar lebih maksimal tapi ini karena keburu mau dipakai jadi 1 kali proses tidak apa-apa besok kalau bosen tinggal ganti lagi dan untuk beratnya ini termasuk sangat ringan ya bobotnya setelah jadi seperti ini ini sekitar 90 gram lebih dikit masih ringan ini untuk micro fishing sangat recommended tampilannya menawan ya oke teman sekarang kita tes action ya di kolam ini kita lihat seberapa bagus lengkungannya ini kita pakai umpan roti klik ini kita pakai teknik nutul ya karena kemarin nih sudah sempat saya kita bawa ke sungai ini buat mancing nilem ini kawan ini dapat water ini maksudnya itu buat micro fishing-an recommended banget ini sensasinya dapat banget kalau micro fishing oke ini 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 nara devil ini actionnya wah itu kawan lengkungannya seperti itu ini buat para pencari sensasi wah masuk mantap ini masih berani nih buat nintin ini oke karena kail sudah putus dan kita sudah mendapatkan hasilnya saya rasa video ini cukup sampai disini dan kita lanjutkan di next video kita akan mancing di sungai dan untuk keseluruhan ini buat mancing masih oke masih worth it meskipun agak lentur tapi masih worth it lah di harga dua ratusan ringan dan tangguh juga sensasi mantap pilih apa lagi tapi sebagai masukan kalau pengen lebih kaku mungkin di harga yang sama lebih baik untuk mengambil produk izumi ya karena itu lebih kaku untuk mancing nila apalagi wajib izumi kalau ini hanya sebatas micro fishing water melem oke sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih